Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Maksudnya, Bang Jum'ah, kematian Yesus Dikai Talib itu menyelamatkan manusia Apanya yang diselamatkan? Apanya gimana? Maksudnya diselamatkan manusia ini gimana? Maksudnya, kan Yesus bilang saya malu, gimana itu? Spesifik gitu, jangan kemana-mana Iya, kan Anda mengatakan, Anda mengatakan bahwa Yesus meremukkan kepala iblis, betul? Benar nih, benar nih, betul, berarti iblisnya sudah mati, karena kepalanya diremukkan Kok iblis mati? Lah, coba Anda ngapakan Lah, jadi apa maksudnya diremukkan kepalanya? Kuasa iblis, kuasa iblis, kuasa iblis, diremukkan, berarti iblis sudah tidak berkuasa Ya, terhadap, jangan potong, orang belum jelasin, habis Ya, artinya, orang kalau sudah percaya kepada Yesus, kuasa iblis, tidak mempan Loh, itu yang di... Bapak, Bapak, betapa banyak orang-orang yang percaya terhadap kematian Yesus Yang melakukan kemaksiatan di mana-mana sampai hari ini Lalu, sekarang saya tanya, orang yang mempercaya Yesus melakukan kemaksiatan Apakah orang yang percaya Yesus itu sudah hidup sesuai dengan perintah Yesus? Nah, mana? Yang mana yang Anda... Oke, oke, yang mana yang Anda mengatakan Kristen melakukan... Ini jangan potong dulu, ya astaga Karena begini, orang yang mengaku percaya Yesus tetapi hidupnya masih di dalam dosa Itu dia gak benar-benar percaya Yesus Itu aja tuh, itu satu paket, gak bisa dipisahkan Baik, sekarang... Sekarang saya tanya pada Anda Indonesia di jajan tiga abad lebih Apakah penjajah ini tidak percaya kepada Yesus? Oh, jadi tadi sudah selesai Enggak, saya tanya dulu Apakah penjajah ini tidak percaya kepada Yesus? Sekali lagi, video ini mohon di-share Mohon di-like Mohon di-subscribe Dan kalau bisa Ada masukan-masukan, ada saran-saran Silahkan dituliskan di kolom komentar Insya Allah Semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Bang Suma, lu dari tadi ngomong kayak orang pintar, kan? Menggirin kita untuk berlebat secara berkelas Tapi lu sendiri enggak dituang Kenapa? Anda mengatakan orang yang percaya kepada Yesus Tidak akan lagi melakukan kemaksiatan Betul? Apa sudah selaras Sama yang diperintahkan Tuhan Yesus Sekarang ada enggak perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Ya udah, kemana-mana lagi Gimana sih? Gimana ini? Jadi yang Anda maksudkan Ya, ya gimana sih? Halo Gini kalau kita lihat diberani 2 ayat 14 Itu Saya lagi menjelaskan Kejadian 3 ayat 15 Itu Tuhan harus mati untuk iblis Coba dipercek akhir Iya, iya Tuhan harus mati untuk iblis Tuhan harus mati untuk iblis Tidak ada pak Tidak ada Jangan sembarangan Di mana pak D? Dia sudah buka Ibrani 2 ayat 15 Oh, Ibrani 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 Tapi berani Saya baca Ya Karena anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan dia Yaitu iblis yang berkuasa atas maut Ya, ya Memusnahkan iblis Oke Itu terarti Merempukan kepalanya Oke 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 Dia memusnahkan iblis katanya Nah, setelah Yesus mati Setelah Yesus mati Berarti iblis sudah musnah Betul? Belum Betul Saya saya ibrani Saya tanya dulu pak Saya tanya dulu Saya tanya dulu Saya tanya dulu pak Kita bicara berdasarkan dalil Saya membantu anda ini Akhi sugih membantu anda Yesus mati untuk memusnahkan iblis Betul atau tidak? Jangan sampai di situ Jangan sampai di situ kalimatnya Baca Karena anak itu Anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematian Yesus Yesus memusnahkan iblis Yang berkuasa atas maut Betul? Maut Atas maut ya Atas maut Oke Oke Berarti kematian Yesus ini Memusnahkan iblis semuanya Betul? Artinya mengundi alih kuasa maut Sangat maut Hai maut Dimanakah sengat bu? Baik Berarti Berarti Setelah Yesus mati di atas tiang salib Tidak ada lagi maut Maksudnya itu maut masuk neraka Pindah kemana-mana Jadi iblis sudah dimusnahkan Oke Iblis sudah dimusnahkan Pertanyaan saya Pertanyaan saya Anda menyembah Yesus itu Dirasuki apa? Rasuki seperti ini Ya memang betul Iblis kan sudah tidak ada Berarti tanpa iblis pun Anda keiblisan Anda kesetanan Menyembah manusia Betul? Di situ maut itu mati Masuk neraka Mengikuti iblis Nah kuasanya itu Sekarang 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 Yang masuk ke neraka itu Adalah mereka yang tidak melakukan Kehendak Bapak Betul? Bukan Yang mengikuti iblis Bukan lagi Iya Yang tidak melakukan Kehendak Bapak Berarti melakukan Kehendak iblis Betul? Betul Atas kehendak siapa Anda mempertuhankan Anak Maria? Itu lagi Ya Kita harus tahu dong Anda kan menyembah manusia Bernama Yesus Yang dibanggikan dari kematian Pertanyaannya Atas kehendak siapa Saudara-saudara Kristen Mempertuhankan manusia Bernama Yesus Jawab dong Atas kehendak Bapak Boleh Anda tunjukkan dalilnya Boleh Anda tunjukkan dalilnya Boleh Anda tunjukkan dalilnya Dimana Bapak berkehendak Agar manusia mempertuhankan Anak Maria Yesus Bang Juma Bang Juma Bang Juma Bang Juma Diam dulu Diam dulu Bang Juma Iya Diam dulu Jangan Kalau orang lagi ngomong Jangan dibantah-bantah Sama aja Bapak tuh kayak Gimana ya Bapak tuh Memecah belah Agar Tidak baik Tau Pertanyaan saya Atas kehendak siapa Teman-teman Kristen Mempertuhankan Anak Maria Kalau Anda mengatakan Atas kehendak Bapak Mana dalilnya Inilah anakku Yang kukasihi Sembala dia Mana dalilnya Ya elah Ya elah Makanya dibaca Dulu Dulu Bang Kristen Ini mempertuhankan Anak Maria Tunjukkan kehendak Bapak itu Pinggir Cukup banget Dibilangin Bapak Bapak Ya gini loh Gini Dia 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 Berpikir Terlalu Apa ya Terlalu logika Pakai Logika manusia Enggak Enggak sesuai Dengan Alkitab Jadi Dia Niatnya Cuman Membelokan Gitu Loh Ini saya Mengarahkan Pak Atas kehendak Siapa Anda Mempertuhankan Anak Maria Kok membelokkan Ini justru saya Mengarahkan Supaya orang Semua tahu Ternyata Penyembahan Terhadap manusia Yesus itu Adalah kehendak Pencipta Dan bumi Tunjuk perintahnya Dimana Mana Coba Silahkan Saya kira Itu wajar Kalau ditanyakan Oleh Akhizumah Kenapa itu Perlu ditanyakan Karena di Amsal 3 Ayat 5 Dikatakan Percayalah Kamu kepada Tuhan Dengan segenap Hatimu Dan jangan Kamu bersandar Atas pengertianmu Sendiri Jadi Kalau Anda Melancang Yesus Tanpa ada Perintah Itu kan Berdasarkan Eksigesis Berdasarkan Pengertian Sendiri Itu Dilarang Di dalam Kitab Anda Begitu Maksud Bang Jumah Betul Betul Kita mau Tanya Karena Karena Kenapa Yesus Akan Mengusir Kenapa Mereka Dianggap Pembuat Kejahatan Karena Tidak Melakukan Kehendak Bapak Nah Kristen Mempertuhankan Anak Maria Itu Atas Kehendak Siapa Kalau Itu Atas Kehendak Bapak Mana Dalilnya Silahkan Saya Jawab Silahkan Saya Menjambah Yesus Itu Atas Kehendak Saya Sendiri Oke Ketika Saya Membaca Alkitab Ketika Saya Membaca Firman Tuhan Dialah Tuhan Kami Makanya Saya Menyembah Dia Exegesis Itu Pun Anda Berbohong Di situ Karena Ada Perintah Dari Paulus Anda Mengatakan Bohong Lagi Bagaimana Anda Melupakan Paulus Paulus Yang mengajarkan Anda Mempertuhankan Anak Maria Iya Kita Tidak Mungkin Surat Paulus Tuh PL PB Iya Paulus Yang mengajarkan Mempertuhankan Anak Manusia Sudah Selesai Berarti Bukan Atas Kehendak Pencipta Dan Bumi Makanya Yesus Mengatakan Iblislah Menjadi Bapak Dan Kamu Mau Melakukan Keinginan Keinginan Bapak Siapa Yang Pernah Mengaku Bapak Ya Paulus Oke Dia Bapak Bilang Kalau Tuan Itu Siku Iblis Atau Sudah Selamat Bapak Ada Di Dalam Kita Bapak Kita Tunjukkan Bapak Nanti Dari Tadi Bapak Ini Minta Ditunjukkan Ditunjukkan Terus Dalil Tapi Ketika Kita Tunjukkan Dalil Bapak Tidak Merespon Di Dalam Kitab Sudara 1 Korintus 4 1 Korintus 4 Nomor 15 Iya Benar Ya 1 Korintus 4 15 Itu Paulus Disana Mengaku Sebagai Bapak Karena Akulah Yang Dalam Kristus Telah Menjadi Bapak Mu Dibilislah Yang Menjadi Bapak Mu Paulus Mengaku Akulah Yang Menjadi Bapak Dalam Yesus Kristus Mana Ada Kata Akulah Yang Menjadi Bapak Di Dalam 1 Korintus 4 15 Itu Apa Aku Aja Silahkan Sebab Sekalipun Kamu Mempunyai Beribu Pendidik Pendidik Artinya Pengajar Di Dalam Kristus Kamu Kulah Yang Di Dalam Kristus Yesus Telah Menjadi Bapak Mu Boleh Injil Yang Kuberitakan Kepadamu Terus Bagaimana Atas Kehendak Siapa Orang Kristen Menyumbah Yesus Atas Kehendak Bapak Tapi Bapak Bapak Bukan Bapak Pencipta Tapi Bapak Paulus Itu Jelas Itu Paulus Cuma Perantara Bapak Cuma Perantara Jadi Si Paulus Perantara Manusia Untuk Menyembah Kepada Yesus Betul Siang Saudara Mosad Jadi Tadi Saya Bukan Si Paulus Yang Memerintah Sama Yesus Juga Perantara Kenapa Dituhankan Karena Ada Perantara Iblis Ada Perantara Iblis Yang Mengajarkan Yesus Itu Adalah Tuhan Jadi Yesus Itu Perantara Paulus Juga Perantara Yesus Perantara Tuhan Bapak Paulus Perantara Iblis Gitu Orang Mau Jelasin Dibantah Orang Mau Dijelasin Dibantah Dibantah Anda Tidak Menjelaskan Anda Mengaburkan Bedakan Menjelaskan Dengan Mengaburkan Yang Menjelaskan Itu Bang Suma Yang Mengaburkan Itu Teman Teman Kristen Menjelaskan Jerman Memerimu Menjelaskan Jina Kau Nih Benar Kau Nih Bentar Kau Nih Jadikan Tadi Kambang Suma Adalah Bapak yang masuk surga itu kan yang melakukan kehendak Bapak apa itu kehendak Bapak kalau Pages tolong bacakan Yohanes 6 ayat 40 Pak oke oke silahkan Yohanes 6 ayat 40 40 Oke aku baca ya ini kata Yesus karena tulisan merah sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman nah orang yang melihat Bapak bentar Bang bentar belum selesai penjelasan itu Bang iya katakan bahwa kendak Bapak itu adalah orang yang melihat anak lalu percaya agar anak membangkitkan nah percaya sebagai apa nih kita harus tahu nih percaya Yesus sebagai apa nih Bang guys bacakan Yesaya 45 ayat 23 Bang bentar Bang ya Yesaya berapa Yesaya 45 ayat 23 kita harus percaya Yesus yang kayak bagaimana nih 45 ayat 23 Jawa mati Yohanes 17 ayat 3 aja ada ngapain mari ke Yesaya Oke jadi gini bunyinya demi aku sendiri aku nyahur besar demi aku sendiri aku telah bersumpah dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali dan semua orang yang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa Wow jadi disitu dikatakan firman yang keluar dari Yahweh itu adalah suatu kebenaran yang akan membuat semua orang bertekuk lutut Yohanes 1 ayat 14 jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam-diam diantara kita agar kita dapat memelihat kemuliaan Allah Bapak dan firman itu digenapi di mana bagaimana bagaimana bacakan Filipi 2 ayat 10 Hai Filipi 2 ayat 10 bentar-bentar Oh digenapi jadi kota Filipi sip Oh kenang dulu Pak Korsai biar-biar kita gulung masalah kita dulu Iya ya selesai selesai dengan kota kita nyawa tapi tapi respect mozad datang dia bawa dalil bagus-bagus gulungnya jangan jauh-jauh kali ya Bang gulungnya Hai film berapa masak-masak Filipi 2 ayat 10 tadi kan firman itu kan suatu kebenaran yang akan membuat orang bertekuk lutut nih saya tadi katakan kan lalu Yohanes 1 ayat 14 kan kebenaran atau firman itu telah menjadi manusia agar apa jawabannya yang ada di Filipi 2 ayat 10 biar orang-orang supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi polus yang menggenapi ya Paulus yang menggenapi ya hebat kalian berburu-buru lama santai kalau benang berang-berang-berang-berang berburu-buru oke oke boleh saya masuk dan berburu-buru boleh saya masuk boleh oke baik sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat saya ingin tahu pada teman-teman Kristen ada berapa orang ini 123454 pernah Anda melihat Yesus Hai Enggak lah gimana nggak Anda masuk nggak kategori kategori ini karena ini pembicaraan Yesus kepada Bani Israel yang seangkatan dengan dia jawab itu dulu ya kenapa jawabin itu pernah Anda melihat Yesus itu dulu tidak hingga pernah ya bermaksud Anda Anda dalam kategori ini tapi di masuk dalam hal lain Maksudnya Tunggu 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 sahabat dulu sahabat dulu saya tanya dulu ini data mohon barang siapa melihat anak sekarang saya tanya apakah Anda pernah melihat Yesus Oh ya Tunggu 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 itu kan sejarahnya orang yang tidak melihat nah berbahagia orang yang oke oke nah masuknya dalam itu beda itu beda dalilnya ini melihat anak melihat disini jelas dalam bahasa Yunanian jelas sekali teoreo artinya melihat nampak dengan mata Tunggu sekali Bang Anda pernah melihat fisiknya Yesus tidak mau dijawab nggak bisa nggak pernah nggak pernah yang satu enggak pernah yang satu mau asumsi silakan Mosad Anda memang jago-jagonya asumsi silakan oke jangan saya bawa ayat bukan asumsi ya silakan kelihatan seperti Hai salam kepada saya Yohannes 14 ayat 16-16 Oke ya bentar-bentar-bentar aku akan minta kepada bapak yang dia akan memberikan kepadamu udah-udah Anda diam-diam Anda pelawak disini eh Mosad Anda hanya pelawak ini dulu pertanyaan saya dulu saya dulu saya dulu saya dulu pernah lihat Muhammad enggak pernah lihat Oh enggak kami tidak pernah kami tidak pernah mengatakan pernah melihat beliau karena tidak ada syarat melihat beliau tapi melihat ajaran beliau bukan melihat beliau ini data Anda harus Anda harus sadar kelas tunggu 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 saudari Anda harus sadar kelas Anda itu hanya serigali yang nyamar sebagai pengikut yang dimaksud Yesus dalam Yohannes 6 ini adalah domba Bani Israel sebab inilah kehendak Bapak Bapak disini Tuhan Bapakku artinya Tuhanku noise mamanya sebab inilah kehendak Tuhanku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Kristen tidak ada satupun yang melihat tanah dan percaya kepadanya meroleh hidup yang kekal Kristen tidak ada satu manusia Kristen pun yang percaya kepada Yesus percaya kepada Paulus Yes tapi percaya kepada Yesus tidak mungkin bukti ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Apakah anda percaya itu tidak Oh itu pada saat dia menjadi manusia itu pasti alasannya penyesat itu pasti gitu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu dia manusia itu penyesat itu pasti gitu jadi dua hal sampai tiga hal sampai lima hal yang anda uraikan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yohannes 6 nomor 40 ini sebab inilah kehendak Tuhanku yaitu supaya setiap orang yang melihat aku dan yang percaya kepada aku beroleh hidup yang kekal Apakah anda percaya bahwa hidup kekal itu dengarkan dengarkan ini pertanyaan saya ini pertanyaan saya saya tidak perlu menguraikan data-data yang dibawa oleh mosat karena itu hanya cocokologi sekarang kalau anda gugur tidak pernah melihat Yesus saya kasih solusi saya kasih solusi kepada saudara hidup kekal menurut Yesus adalah sabar hidup kekal menurut Yesus adalah percaya bahwa Tuhan yang mengutus Yesus hanyalah satu-satunya Tuhan dan percaya bahwa Yesus hanyalah utusan Tuhan apakah anda percaya dengan ucapan Yesus itu jawab ya oke ya Anda berbuka apakah anda percaya dirinya turun ke bumi itu berarti anda tidak percaya berarti anda tidak percaya bahwa hidup kekal itu adalah cukup menerima Yesus sebagai utusan Tuhan saja jangan ditambah-tambahin pemecah belaya pemecah belah terima kasih kuping anda baik-baik saudara mosat dengarkan dengarkan saya dulu ini sebelum ada jawab dengarkan Hai ada satu hal yang perlu anda pahami untuk memperoleh hidup menurut Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel ada dua siapa langkat ada dua ada dua hal Sorry yang pertama kata Yesus ada dua hal yang menyebabkan ada dua hal yang menyebabkan Bani Israel bisa memperoleh hidup yang kekal satu mengenal Tuhannya yang diperkenalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dua mengenal Yesus sebagai keutusan Tuhan Anda percaya itu Hai Oke saya jawab ya bakso bakso bakalemkan bangso matanya Anda percaya itu saya mau jawab nih ya jadi balon tadi tadi kan sudah sangat jelas bahwa kehendak kita kita bahas dulu bahwa kehendak Bapak itu jelas harus bercakap Yesus Yesus Kak Jangan bernarasi liar dulu lalu Bang semua mengambil Yohanes 17 ayat 3 bahwa kita harus bercakap pada perkataan Yesus bahwa Yesus berkata hidup yang kekal itu adalah percaya engkau satu-satunya Allah yang benar dan percaya kepada Yesus yang engkau utus lebang sumah ketukan kepada saya Apakah Bang Musa percaya bahwa Yesus itu diutus Bapak jawaban saya ya saya percaya-percaya sebagai bagaimana utusannya Bang bangkit bacakan Yesaya 55 ayat 11 55 apa hubungannya dengan itu apa hubungannya apa hubungannya dengan saya 55 nomor 11 yang saya tanya kalau anda dengarkan Anda percaya Anda percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan yang berani dikandalkan cuma Tunggu 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 sahabat dulu sahabat dulu anda akan ketampar dengan Yesaya 55 nomor 11 itu tengok aja nanti saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu kepada saudara Anda percaya Yesus itu adalah utusan betul ya Tunggu percaya terus kenapa anda terus kenapa anda pertuhankan kenapa anda pertuhankan udah kenapa anda pertuhankan kenapa anda sembah mah hanya mau dibaca nih kenapa saya tuh kenapa anda sembah kalau anda percaya Yesus itu utusan kamu yang jawab dulu orang mau kenapa anda percaya kenapa anda percaya kalau Yesus itu utusan kenapa anda kemudian anda tidak menyembah dan beribadah kepada Yesus yang ini moto jawaban saya kenapa saya menyebabkan iya motok-motok menyembahkan iya diam dulu Pak banget sebacakan ya saya 55 cebas Pak ahli saya 55 ayat 11 demikianlah filmanku yang keluar dari mulutku pasumah diam dulu semakin kembali saya dah apa dalil itu anda anda belum lahir kakek anda saya ngajarin data itu enggak usah terlalu lebay anda sekarang saya tanya kalau anda percaya kepada Yesus dan Yesus mengatakan Yesus itu hanya utusan kenapa anda mentuhankan malah utusan itu kenapa kamu takut saya bacakan ayat sampai selesai saya tidak takut Oke 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 semuanya silahkan 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 saya kasihan aja kepada kalian silahkan saya mengajarkan 60 SKS ini materi saya 55 ini silahkan itu tidak cocok Yesus itu enggak cocok-cocok itu mengatakan apa tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil faktanya Yesus tidak berhasil gimana cocoknya untuk Yesus emang Yesus berhasil di Israel gitu coba ini kita baca baik-baik ya demikianlah filmanku yang keluar dari mulutku ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya apakah Yesus berhasil untuk aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel Yesus berhasil Nah jadi nggak usah kebawah jangan kesana bung anda akan sulit nanti anda akan sulit ini yang saya tanya kalau anda percaya Yesus itu utusan dengan dengar mosat penyesat penyesat mosat dengarkan kalau anda percaya Yesus anda itu adalah utusan Tuhan kenapa anda Tuhan kan makanya biar dulu saya mau jawab ya jangan potong-potong ini penonton modeng udah masalahnya kamu itu kayak bencong bicara yang tegas suaramu jangan kayak Oria yang tegas jangan licik saya dengarkan suaramu gitu Bang Juma mau maaf jangan ngomong gitu lagi banget ya bang Rungkat dia suaranya kayak gemulai kali tapi penipuan dia melahbicara sementara dulu ya saya yang berhatorin mosat seorang saya mau bicara deh apa yang mau disampaikan dulu apalagi anda bawa ya saya melihat nggak ada hubungan jatuh yang bisa dulu bicara satu menit silakan mosat ya lain yang dulu masak mau bicara yang lain dulu mosat bicara silakan jalan yang dulu oke kenapa kita percaya Yesus ada utusan Yesaya 55 ayat 11 firmanku yang keluar dari mulutku dia akan kembali kepadaku tanpa dengan tidak sesia Masmur 147 ayat 15 ketika Tuhan memberi perintah ke bumi dengan segera firmannya berlari lari adalah kata kerja Yohanes 1 ayat 18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di bangkuan Bapak yang yang menyatakannya kesimpulannya apa Yesus itu siapa utusan Bagaimana Bapak mengutus firmannya masuk di dalam dimensi bumi untuk apa berlakukan kehendak Tuhan Oke sekarang cukup ya cukup ya lain diam ya Bapak mengutus firman itu Yesus itu adalah Bapak mengutus firman beda dengan Bapak mengutus nabi-nabi yang lain bikin karena Yesus berkata aku datang langsung luar-nabi Bapak seperti itu Bang sumai oke oke ini ini jelas sekali pembodohan hanya orang miring yang bisa percaya dengan pernyataan saudara Hai disitu Yesus mengatakan hidup kekal menerima dirinya sebagai utusan Tuhan Anda embel-embelin karena Anda sudah kelanjur terlanjur ketabok terbukti ya tangkap basah menuhankan dia Anda kembali ah kita cari alasan dong supaya Yesus ini utusan yang Wow utusan yang Wow utusan yang bukan utusan itu kan yang Anda cari sementara Yesus menerangkan dirinya di dalam kesaksiannya tentang dirinya jelas di Yohannes lima nomor 36 itu definis ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohannes apalagi hanya seorang penyesat mausat kesaksian mausat ini akal-akalan kesaksianku Yesus yang paling top bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapak yang telah mengutus aku lalu Hai apa yang membuat Yesus itu anda Tuhankan Oh dia bermujisat dia membangkitkan orang mati lo Yesus mengatakan justru pekerjaan pekerjaan itulah yang kemudian membuktikan bahwa aku utusan Tuhan dan selesai nah sekarang ketika anda ditanya kenapa anda mempertuhankan mengibadah menyembah kepada Yesus kalau anda sudah mengakui dengan mulut anda bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan kenapa 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 Oh jawabannya lihat dia saya 55 nomor 11 apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia sebelum melakukan apa yang kuperintahkan aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel mati siopas 94 berhasilkah dia dan tidak malah dia yang dipantai Hai jadi anda mengambil kitabnya agama lain untuk mendudukkan Tuhan buatan anda itu nggak cocok karena dia yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan cuman Yesus dan bahkan ketika Tuhan berkata kepada Gabriel sampaikan kepada Maria aku ingin dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus Hai Gabriel datang pada bulan keenam ke Maria Yesus belum ada bukan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan tetapi perkataan begitu perkataan sampai kepada Maria terjadi tidak mengatakan aku tidak mau hamil aku aku tidak ingin kembali firman itu kepada Tuhan Tuhan Maria enggak mau hamil Tuhan mengatakan yaudah kalau gitu kita bubuk aja tidak seketika firman itu datang Wahai Maria meskipun tak ada suamimu aku menginginkan engkau hamil kunfaya kun hamil engkau hamil Hai jadi saya lima lima nomor 11 tidak ada hubungannya Anda mencoba mengambil kitabnya agama lain Anda mempertuhankan Tuhan mempertuhankan keutusan Tuhan Anda sendiri mengakui hidup kekal menurut Yesus adalah mengimani dirinya percaya kepada dirinya mengenal dirinya sebagai utusan Kenapa anda Tuhan kan bukan karena Yesaya bukan tapi karena Roma Efesus Filipi Korintus Galatia saya menuhankan Yesus karena Bapak saya Paulus mengajarkan dan itu Iblislah yang menjadi Bapakmu jadi jangan kau kes-kes kitabnya agama lain enggak usah kau tunjukkan aja Roma 14.9 Bang Suma mengatakan Yesus yang menjadi mayat telah hidup kembali untuk menjadi Tuhan bagi kami orang Kristen itu selesai baru dikatakan Kristen top Kristen yang jujur Kristen yang hebat mengaku Tuhan yang berasa dari mayat yang dibangkitkan kemudian dan dijual oleh Paulus ke Romawi dan Yunani sampai kepada Belanda sampai ke Indonesia itu baru hebat Anda Nggak usah kesana Israel lima lima umur sebelas Mas Mordes enggak usah enggak ada kenanya kenapa yang empunya kitab sebelum direvisi sebelum diedit sebelum terdiri terjemahkan mereka lebih dulu paham dan tidak pernah mengimani Tuhan mereka menjadi seunggok bayi jangan ngadi-ngadi di hadapan kita oke ya jadi menurut Yesus penyesat itu adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Bapak atas kehendak siapa saudara Moses mempertuhankan anak manusia atas kehendak Bapak Paulus demikian Oke giliran saya ya Musa Suma 10 menit tolong jangan dipotong ya Oh bisa kasih saya di layar besar biar kita buka dalil aja ya bisa bantu nggak host topiknya jangan kemana-mana ya Masat iya utusan kan ya kemana-mana ini kepada Yohanes 17 ayat 3 kan nah jadi bentar sebelum saya buka baca ayat saya disclaimer sebentar kenapa sampai saya mengambil kita perjanjian lamba karena dalam Lukas 24 ayat 44 Yesus ketika bangkit dia berkata bahwa telaku katakan kepadamu sebelumnya bahwa semua yang tertulis tentang aku dalam torat Musa dalam kitab para nabi dan kitab Masmur harus digunapi jadi memang ada nubuatannya kita bahas soal utusan kejadian 19 ayat 24 ini Musa yang menulis tulisan Musa kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit narasi Musa disini jelas Tuhan sedang bersama-sama dengan Abraham di bumi tetapi hujan api dan belerang itu diturunkan melalui Tuhan yang dari langit nah Nabi Amos pun mengutip kitab kita kejadian yang sama dalam Amos 4 bentar saya buka ya dikasih waktu dulu Amos 4 nah biar semua paham nih apa makna utusan Amos 4 ayatnya yang ke-11 bunyinya begini aku telah menjungkir balikan kota-kota diantara kamu seperti Allah dan menjungkir balikan Sodom dan Gomorrah nah kelima terakhir aja demikianlah firman Tuhan kenapa Tuhan mengatakan Tuhan kan harusnya begini demikianlah aku telah menjungkir balikan kota-kota diantara kamu seperti aku menjungkir balikan Sodom dan Gomorrah tetapi narasinya kan tidak seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomorrah nah tadi kan di dalam pengacuran Sodom dan Gomorrah jelas Tuhan di bumi menurunkan hujan api melalui Tuhan yang dari langit ini maksudnya apa nih biar kita paham utusan saya buka ayat kitab 1 Samuel bentar ya kitab 1 Samuel mana lagi ini Samuel betul-betul betul-betul lagi kemana-mana cacamologi enggak enggak cacamologi kain masuk jangan diganggu biarin dulu jangan diganggu iya kalau dimana sih liat tentang kitab saya nggak usah disanggap di lanjut aja ya biar cepat jangan tanggap yang lain oke satu Samuel bentar aduh nih alkitabnya terlalu besar aku pegang HP jadi susah dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di silo sebab ia menyatakan diri di silo kepada Samuel dengan perantaraan firmannya nah disitu dikatakan bahwa Tuhan Tuhan yang menampakkan diri tetapi ada narasi melalui perantaraan firmannya untuk paham ayat ini kita harus baca yang tadi saya kasih masmur 147 ayat ke-15 ia menyampaikan perintahnya ke bumi dengan segera firmannya berlari berlari ini kata kerja yang berarti kalau kita merujuk kepada ayat kejadian tadi ayat Amos tadi dan Yesaya 55 ayat 11 tadi itu sangat jelas bahwa Tuhan Sang Bapak itu dia mengutus firmannya masuk ke dalam dimensi bumi tapi ketika firmannya bertemu dengan Abraham dikatakan apa? Yahweh yang bertemu Abraham Amos mengatakan juga tadi nah jadi disitu bisa seperti Tuhan mengutus Musa yang Yohanes 17 ayat 3 itu Bang Suma yang Yohanes 17 ayat 3 itu ini yang narasi-narasi seperti ini matahari mengutus cahayanya masuk ke dalam bumi bukan matahari untuk menyinari bumi matahari di luar angka sana tidak perlu datang ke bumi bumi hancur tapi matahari mengutus cahayanya keluar dari dalam matahari itu masuk menyakoi bumi ketika kita melihat cahaya matahari itu tidak mungkin kita mengatakan ada dua matahari atau cahaya matahari merupakan cahaya bintang yang bukan matahari tidak tetap cahaya matahari itu adalah matahari itu sendiri dan yang terakhir Pak biar tidak berkepanjangan dalam ini kita lihat pernyataan murid Yesus sendiri ya bukan pernyataan orang yang hidup jauh sekali itu kalau Yesus lahir dalam dua Petrus dalam kitab 2 Petrus 3 ini surat ini pengakuan Petrus ayat 15 anggap setelah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya Simon Petrus yang mendapat pengajaran langsung dari Yesus mengakui pulih-pulih pulih-pulih pulak Paulus jadi kalau anda membant atau mengatakan bahwa Paulus itu mengajarkan tidak sesuai dengan Yesus ajarkan loh ini Petrus bilang apa Petrus mengakui Paulus Pak oke sangat cukup ya jadi kalau mau 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 memfremengkan Paulus kita lihat maafkan murid Yesus sendiri sekian silahkan Bang terima kasih lain setemba ya ini giliran Bang Jumat jangan ada yang motong silahkan Bang Jumat silahkan Bang Jumat kena peringatan gara-gara tunggu saja dulu tunggu saja dulu ganti akun sabar ya bro jadi topinya tetap kepada konsentrasi bahwa Yesus ini utusan tapi bro Masat memaksakan dia bukan utusan biasa dia juga Tuhan gitu ya ini akan kita buktikan tunggu saja dulu ya iya itu Johnny ngorok tuh ganti aja sama sama si Monice tuh pemain baru segar dagingnya boleh gak Bang Jumat udah masuk boleh dibesarkan layarnya Bang Jumat gantian bicaranya ya ya silahkan Bang Jumat topi yang sama iya jadi kita lihat apa yang dari akhir yang dijelaskan oleh Saudara Masat kemohongan Paulus tentang Petrus dan pengakuan Saudara Masat tentang Petrus yang adalah merupakan suatu cara tipu muslihat berdasarkan dengan Bibelnya sendiri kita uraikan itu Paulus mengatakan bahwasanya Petrus diutus hanya kepada orang yang bersunat berarti Petrus tidak ada hubungannya dengan pengajaran Paulus Paulus mengatakan Petrus 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 sebenarnya 1 Petrus 1 2 Petrus juga itu adalah kitab Petrus itu bukan tulisan murid Yesus tapi catatan Paulus itu sendiri kita masuk kita masuk ke dalam pengakuan Yesus sebagai utusan Yohannes 6 inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah yaitu kehendaklah kamu percaya kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah Yesus mengaku dia diutus oleh Allah Yohannes 6 nomor 57 sama seperti Bapak hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak jadi Yesus itu hidup oleh Bapak Yesus kalau tidak dihidupi mati dia karena dia manusia Yohannes 5 nomor 26 sama seperti Bapak memiliki hidupnya sendiri demikian juga Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri jadi Bapak hidup sendiri-sendiri Yesus juga hidup sendiri-sendiri sebagai utusan Yesus itu jelas bukan Tuhan nah lalu kemudian pengakuan-pengakuan Yesus sangat jelas sekali di dalam Yohannes 7 nomor 8 mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku mereka disini adalah Bani Israel sedangkan Kristen ini bukan Bani Israel mereka yang bukan Bani Israel mengatakan Yesus itu adalah utusan yang mengutus dirinya sendiri padahal data di dalam kitabnya orang Kristen itu sendiri damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapak mengutus aku sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu apakah Yesus yang mengutus murid sama seperti Yesus murid-murid yang diutus oleh Yesus adalah Yesus tentu beda maka demikian ketika Bapak mengutus Yesus apakah sama antara Bapak yang mengutus Yesus tentu tidak sama kalau sama berarti murid-murid yang diutus Yesus juga adalah Yesus hanya orang gila yang mau mempercayai bahwa murid yang diutus Yesus adalah Yesus Yohanes 20 nomor 21 damai sejahtera bagi kamu shalom alaikhim islam untuk kalian sama seperti Bapak mengutus aku demikian juga sekarang aku mengutus kamu kalau Yesus diutus Bapak sama dengan Bapak adalah Yesus maka Yesus mengutus muridnya sama dengan murid adalah Yesus logika miring yang bisa mengimani itu jelas ketika hidup kekal itu adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus maka tidak boleh ada embel embel Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri tidak boleh kenapa karena syarat untuk mendapatkan hidup kekal menurut Yesus adalah mempercayai satu-satunya Tuhan saja yaitu yang telah mengutus Yesus pada saat orang percaya Bani Israel percaya bahwa Tuhan satu-satunya adalah yang ada di surga pada saat yang sama juga mereka wajib hukumnya percaya Yesus hanya sebagai utusan ada dua hal pertama satu Tuhan yang ada di langit dua Yesus adalah utusan Tuhan yang ada di bumi hanya orang miring yang mengatakan Yesus yang utusan itu adalah Tuhan itu sendiri mengambil analogi matahari dengan sinar itu adalah satu kenyataan yang sangat pahit dan sangat membodoh-bodohi orang yang bodoh seperti itu di dalam Yohanes 5 nomor 26 sama seperti Bapak memiliki hidupnya sendiri begitu juga anak diberikan hidup di domi dalam bahasa Yunani diberikan hidup kepada Yesus Yesus yang adalah manusia janin di dalam rahimnya Maria kalau tidak diberi hidup maka dia keluar dengan keadaan menjadi mayat untung saja Tuhan memberikan hidup kepada Yesus sehingga dia hidup jadi kalau Anda mengatakan matahari dan sinarnya tidak bisa dipisahkan yes betul tetapi antara Yesus dan Tuhannya itu bisa dipisahkan makanya ada istilah 100% manusia 100% Tuhan kenapa bisa demikian karena Yesus dan Tuhan itu sendiri adalah beda Yesus 100% manusia sama dengan Yesus 100% bukan Tuhan Tuhan 100% Tuhan sama dengan dan 100% manusia sama dengan Tuhan 100% Tuhan dan 100% bukan manusia itulah bukti bahwa Yesus dan Tuhan tidak sama seperti matahari dan cahaya Anda analoginya toples tidak nyambung lalu kemudian ketika Anda mengatakan di dalam pengajaran saudara bahwa Yesus itu adalah utusan dengan mengambil kitabnya orang Yahudi dan seterusnya Yohanes 7 saya terangkan kepada saudara waktu Yesus mengajar dibait Allah ia berseru ini tidak mengajar di gereja tapi dibait Allah di battle tempat kudus tidak boleh orang tidak bersunat masuk tidak boleh orang yang makan babi masuk Yesus berseru memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal kalau anda sehat mohon maaf sekali lagi kalau anda sehat otak anda itu netral logika anda itu berfungsi data Yohanes 7 28 29 ini harusnya membuat anda menjadi waras waktu Yesus mengajar dibait Tuhan Yesus berseru memang aku Yesus kamu kenal memang aku Yesus kamu kenal kamu tahu dari mana aku berasal namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri tetapi aku diutus oleh dia yang benar yang tidak kamu kenal memang kamu mengenal aku tetapi dia yang mengutus aku tidak kamu kenal oke kalau anda punya IQ yang tinggi anda sudah nangkap pernyataan Yesus ini memang kamu kenal aku Yesus tapi kamu tidak kenal dia yang telah mengutus aku aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku kalau anda tidak toples anda paham pengakuan Yesus ini kamu mengenal aku Yesus betul tapi dia hakikat yang mengutus aku tidak kamu kenal berarti aku yang mengutus aku tidak sama kamu mengenal aku kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku coba terenungkan sekali lagi saya minta yang baca Yohannes 728 29 baca cak baca cak cak baca supaya anda bisa berfungsi otaknya demikian silahkan lama mau tambahin silahkan boleh enggak oke saya lihat bang musyad ini lari kesana kemari untuk mencocok ekologikan antara perjanjian lama dan Yesus padahal apapun yang anda katakan dalil-dalil yang anda keluarkan itu dipatahkan oleh Yesus sendiri di dalam Yohannes 13 ayat 16 seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya sebenarnya kalau anda paham ayat ini sudah cukup ya untuk mengimani Yesus sebagai utusan tanpa embel-embel tanpa buntut nah kalau anda mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengutus firmannya sementara firman itu adalah Allah artinya firman dan Allah itu sama berarti gagal ini apa yang dikatakan Yesus karena menurut Yesus seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus sementara firman dan bapak adalah sama pada mulanya adalah firman firman itu beserta Allah dan firman itu adalah Allah berarti statusnya sama firman dan Allah sama dan bapaknya sementara menurut Yesus utusan dan yang mengutus beda bahkan seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya Yesus seorang hamba kalau Anda lihat di dalam Matthew 12 ayat 18 Yesus seorang hamba tidak mungkin dia adalah Tuhan itu tidak mungkin kemudian kalau memang Yesus itu adalah firman itu sendiri seperti yang dikatakan Mozart maka satu Yesus ini tidak sesuai dengan kehendak bapak karena di dalam Daniel 9 ayat 25 semenjak firman itu di semenjak firman itu keluar Yerusalem akan dipulihkan apakah Yesus memulihkan Yerusalem no apalagi kalau Anda lihat tadi di dalam Yesaya 53 ayat 11 dia akan berhasil faktanya Yesus tidak berhasil dalam visi-misinya kebangsa Israel justru dia yang babak belur itu fakta kemudian yang bantahan ke satu lagi bahwa kalau memang Yesus itu adalah firman itu sendiri firman yang sudah menjadi manusia bagaimana mungkin Yesus masih menerima firman sebagaimana yang tertulik di dalam Yohanes 17 ayat 8 segala firmanmu yang kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka mereka menerimanya mereka tahu betul bahwa engkau yang telah mengutus aku kemudian kalau di ayat 14 firmanmu telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia jadi menurut Yesus sendiri sudah jelas bahwa utusan dan yang mengutus beda jadi jangan cari cocokologi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman yang Bapak itu sendiri padahal maksudnya adalah Tuhan ketika menyampaikan firmannya itu melalui Yesus itu yang benar begitu terima kasih oke oke panjang banget ya 10 menit tetapi aku enggak perlu 10 menit ya minta dibesarkan ke host minta izin ingat ya topinya Pak Mosad Yesus buktikan Yesus itu bukan sekedar utusan dia Tuhan iya iya paham iya minta disaruh besarin dia minta dibesarin kita harus adil kita harus adil dia minta dibesarkan besarkan bos biar netizen yang menilailah Mosad juga kalau kita masuk di room dia adil ke orangnya kita harus adil teman-teman silahkan bro oke jadi bang suma narasi narasi bang suma katakan tadi itu kalau untuk bidat kristen bapak mengutus dirinya sendiri nah itu untuk bidat kristen dari tadi saya tidak ada mengatakan bapak mengutus dirinya sendiri untuk narasi narasi bang suma karena memang itu adalah penyesatan di dalam alkitab tidak ada tertulis bapak mengutus dirinya sendiri begini teman-temannya di dalam alkitab kita mengenal yang namanya sang pencipta atau bapak bapak ini dia gimana dia transenden ya dia transenden transenden itu dia itu gimana tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat tidak bisa dijangkau tidak bisa dijangkau dia di luar dimensi ruang dan waktu di luar dimensi dimensi pokoknya dia tidak bisa terselami nah di dalam bapak di dalam diri bapak ini ada yang namanya firman ayatnya dimana ayatnya tadi yesaya 55 11 yesaya 55 ayat 11 dua ayat aja ya dan yesaya 45 ayat 23 firman itu berada dalam diri Allah sebelumnya keluar kan pasti dia di dalam diri Allah dulu selain firman yang ada dalam diri Allah ada yang dalam diri Allah yaitu roh kudus aku ambil satu ayat aja kejadian 6 ayat 3 itu dalilnya nah apa itu firman apa itu roh kudus firman ini adalah satu menurut yohanes satu ayat satu yohanes satu ayat satu firman itu adalah hikmat pengetahuan Allah atau saya pengetahuan karena dia menulis dengan kata logos bukan kata-kata ya tadi pasuki juga kan tidak paham firman dalam kristian itu apa pasuki menjelaskan firman dalam kristian itu menurut pandangan muslim yang berarti kata-kata tidak yohanes satu ayat satu mengatakan firman itu adalah hikmat pengetahuan akal budi Allah selain itu dalam kitab kejadian musa pun menulis kejadian satu ayat dua ayat tiga berfirmanlah Allah jadi firman itu juga merupakan apa daya cipta Allah ah daya cipta Allah lalu apa yang diutus bapak waktu jadi manusia yesaya 55 tadi kan dikatakan firman itu keluar firman ini keluar nih masuk ke dalam dimensi manusia firman firman itu masuk ke dalam dimensi manusia untuk apa untuk melakukan kehendak bapak otomatis lalu firman ini bagaimana kita baca ayatnya dalam filipi 2 saya baca ayatnya ya filipi 2 ayatnya yang ke enam ini mau usahkan diri jangan dipotong-potong apa biarkan saya moderator gak apa-apa dong yang walaupun dalam rupa Allah jadi firman itu hakikatnya Allah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang manusia kita kembali ke gambar jadi firman ini ketika keluar masuk ke bumi dia menjadi apa menjadi manusia menjadi manusia ketika dia menjadi manusia dia punya dua kodrat kodrat yang pertama adalah kodrat Allah seperti yang dikatakan filipi tadi dia dalam rupa Allah Yohanes 1 ayat 1 selain rupa Allah dia juga mempunyai kodrat yang namanya manusia bukti bahwa dia mempunyai kodrat manusia adalah apa dia bisa mendapat bisa merasa lapar merasa haus sakit ketakutan dan lain-lain kenapa dia harus menjadi manusia kita gak usah bahas disitu ya karena dalam kitab kodrat itu harus dalam daging manusia tapi kita gak usah disitu kodrat Allah apa buktinya dia ini mempunyai kodrat Allah juga pertama dia dapat membuat mujizat membangkitkan orang mati dia dapat mengutus para malaikat dan yang lebih terpenting dia dapat menghapus dosa nah banyak nah jadi memang firman ini namanya kenosis dia yang ini yang diutus Pak Suma bukan Bapak ini yang turun jadi manusia tidak kata ayatnya Yohanes 1 ayat 14 Yohanes 1 ini dalilnya ya jadi kita orang Kristen itu paham kitab kita Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita yang memang jadi manusia itu firman contoh terakhir berkepanjangan kenapa tadi saya ambil matahari kenapa tadi saya ambil matahari saya ambil contoh nih di dalam matahari matahari itu dia memancarkan cahaya dan mengeluarkan panas ini bumi dibawah ini bumi bumi nih ini bumi matahari tidak perlu turun ke bumi untuk mengatakan bahwa dia itu matahari yang panas dan bercahaya dia mengutus cahayanya masuk ke bumi cahaya itu keluar dari mana keluar dari matahari itu seperti yang tadi saya katakan firman itu keluar dari Bapak masuk ke dalam dimensi manusia 147 15 ketika Tuhan memberi perintah ke bumi dengan segera firmannya berlari jadi memang tidak ada paham Kristen yang mengatakan Bapak yang yang tak terhingga yang panas ini jadi manusia tidak ada Pak makanya dalam Yohanes 1 ayat 18 ini yang terakhir ya Yohanes 1 ayat 18 Yesus berkata begini tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakannya firman yang keluar ini yang menyatakan Bapak kalau dalam konsip perjalanan baru untuk penyebusan dosa tapi kita tidak perlu sampai itu ya ini kita bahasa sesuatu saja oke Pak jadi kesimpulan yang saya ambil dari tadi Miriam Suma dan Tung Suki bahwa firman ini kan hanya sebatas kata-kata contohnya ini analogi biar Pak jangan diulang lagi yang sudah dijelaskan Bro jangan diulang lagi jangan diulang ini nggak diulang ini analogi lain lagi biar paham nih nah saya ini kan punya pengetahuan punya hikmat dalam diri saya yang tak terlihat saya punya kecerdasan dan jiwa tetapi hikmat itu ketika saya contohnya mau berbicara ya hikmat itu geluang melalui menurut saya menjadi sesuatu yang diejahwantakan itulah kata-kata itu remata diaktikan firman juga tetapi Yesus bukan hanya si batas remata itu seperti yang saya mau kasih paham oke jelas ya jadi dopa menggotus firman seperti batahari menggotus cahayanya oke tidak bisa dipisahkan cukup ya oke silahkan itu itu jangan dikeluarin ininya gambarnya taruh aja mau dibahas sebab cuma itu buka aja kayaknya nah itu silahkan banyak banjuma iya gantian ya wah turunnya juga ini ini yang lain tolong teman-teman netizen menilai dengan baik ya nih banjuma udah mulai nulis nih oke suaranya gak keluar bang juma ini Allah ini dimensi ilahi apa aja yang bersama dengan Allah disini Allah apa tadi satu firman firman ini apa ini firman firman ini apa firman ini apa firman bagi Allah ini apa konfirmasi aja firman itu siapa ayo ayo mosad jawab firman ini apa bagi Allah pada saat disini pengetahuan ini dimensi makhluk ini dimensi makhluk ini dimensi Tuhan ini Tuhan firman disini sudah ada disini firman ada oke firman dengan Allah ini Allah firman firman Allah itu satu bisa dibedakan tak bisa dipisahkan bagaimana ceritanya di dimensi ketuhanan ada sesuatu yang berbeda ada berapa Tuhan disini ada berapa Tuhan lupa nanti saya tanggap supaya Anda paham ini Allah Allah ini Bapak ini Allah Bapak ini atau Bapak dengan Allah beda saya kan tadi sudah sudah jelaskan tidak apa dalam diri nanti kita akan ure nanti kita akan ure ini Allah sama dengan Bapak ini firman ini apa ini firman ini disini ini apa ini apa ini dia pengetahuan Allah oke pengetahuan berarti kita berarti kita tidak usah tidak usah ada Allah tidak usah ada firman karena Allah itu maha mengetahui ini satu hakikat ini baru betul oke paham disitu apalagi yang Anda ingin sampaikan disini roh roh juga tulis lagi roh apakah antara roh kudus dengan Allah ini beda bisa dikonfirmasi masyarakat jawab aja ini roh dengan Allah ini beda roh kudus dan Allah kan beda di dimensi ketuhanan ini ada berapa disini ada berapa Tuhan disini ada berapa kekuatan ada berapa entitas ada berapa pribadi di dimensi ketuhanan oke saya jawab ya matahari punya cahaya dan hawa palis yang bisa dibedakan dengan dijawab aja berapa dimensi matahari matahari itu matahari itu bias matahari itu bias sekarang disini yang kita tanya disini ini ada berapa entitas ada berapa pribadi disini di dimensi ketuhanan ini dulu Anda selesaikan dulu supaya Anda paham tentang satu Tuhan itu satu hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan ini gimana ini artinya begini di dalam iman kekristianan Tuhan itu kalau Tuhan itu bukan batu lalu dalam dirinya ya batu doang tadi kan sudah saya jelaskan dalam iman kekristianan oke oke saya ingin menggabungkan ini saya ingin menggabungkan antara roh ini dengan Allah berarti Allah ini maha hidup betul betul jadi gak perlu dipisahkan dengan roh kodos karena nanti ketika dia keluar roh ini akan menjadi mahluk sesuatu yang keluar dari dimensi ketuhanan mahluk percayaan gak Anda? kan lupa saya tanya dulu sesuatu yang keluar dari sini turun ke sini itu jadinya mahluk atau masih Tuhan? tadi penjelasan saya melalui dua kodrat alam mungkin Yesus nah inilah yang memisahkan kita inilah yang memisahkan kita ketika kalam ini berfirman keluar jatuh dari keilahian dia masih Tuhan itu Anda kalau kami tidak Yesus juga tidak ketika Yesus keluar dari Allah Allah berkalam dia punya sifat sifatnya ini berfirman berkata begitu dia berkata wahai Gabriel antarkan keinginanku kepada Maria agar dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus keluarlah firman itu diantar oleh Gabriel sampai ke bumi ketika sampai ke bumi dia adalah mahluk ini ini tulisan dokter ini Pak kemudian yang menyampaikan firman ini ini yang terlontar ini Pak namanya firman firman ini berasal dari kehendak yang maha berkehendak adalah Allah ketika Allah mengatakan kehendaknya keluar dari mulutnya aku menginginkan wanita yang ada di bumi itu melahirkan seorang manusia maka yang keluar dari Allah itu bukan Allah oke nah ini Allah ini Kristen semua yang keluar dari sana kalau Yesus yang keluar maka dia adalah dimensi dua natsur pertama sisi keilahian yang kedua sisi kemanusiaan sisi keilahian dia bermujisat padahal Allah mengeluarkan firmannya kepada Yesus sebagai perentara dia dibekali dengan mujisat tanda-tanda dan kekuatan makanya Yesus mengatakan segala mujisat segala kekuatan segala pekerjaan yang aku lakukan pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah oke dia ngantuk kenapa dia makhluk dia memiliki mujisat kenapa dia dibekali oleh pengutusnya Allah nah sekarang mari kita lihat di Islam di luar dimensi Allah itu makhluk makhluk disini ada Al-Quran Al-Quran ini adalah firman Allah Allah berfirman keluar diantar oleh Rauh Kudus sampai kepada bagian Rasulullah Muhammad s.a.w. apakah kitab Al-Quran ini adalah makhluk yes kenapa makhluk karena dia kertas dan juga terbuat dari tinta dari mana dia datang dari kehendak Allah dari kalam Allah apakah kalam ini ciptaan bukan kenapa karena dia adalah kehendak yang melekat pada diri Allah kalam nafsi ketika dia keluar menjadi Quran maka dia makhluk Yesus ketika dia keluar maka dia makhluk umat Islam tidak ada yang menyembah makhluk yang berasal dari kehendak Allah Kristen menyembah makhluk yang berasal dari kehendak Allah Yesus yang adalah daging dituhankan karena berasal dari kehendak Allah Islam tidak menyembah Al-Quran karena berasal dari kehendak Allah semua yang keluar dari Allah meskipun itu adalah kalam nafsi begitu dia keluar jatuhnya di dimensi makhluk inilah yang membedakan antara kita antara Islam dengan Kristen ini Al-Quran kalam kalam ini adalah kehendak kalam ini adalah sifat Al-Quran ini datang tidak atas kehendaknya sendiri Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri Al-Quran tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri Al-Quran tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri Yesus tidak mampu berbuat apa-apa berkata-kata dari dirinya sendiri Al-Quran dan Yesus adalah sama-sama makhluk Berasal dari kalam Kenapa ini bisa menjadi Tuhan Karena pengaruh Romawi Yunani Ini Sehingga dia bisa menjadi Tuhan Yesus yang keluar dari alam apa Mati Untuk bangkit menjadi Tuhan Oke Padahal Yang sebenarnya adalah Aku datang bukan atas kehendakku sendiri Aku bersaksi bukan dari diriku sendiri Aku berkata bukan dari diriku sendiri Aku bermujizat bukan dari diriku sendiri Berarti Yesus hanya dimensi makhluk Bagaimana dia bisa menjadi Tuhan Harus ada kekuatan Iblis Yang membuatnya menjadi Tuhan Iblis mengatakan apa Ini adalah jelmaan Tuhan Ini adalah inkarnasi Tuhan Ini Di Al-Quran Tidak ada Iblis berani sentuh Tidak ada yang berani sentuh Ini adalah jelmaan Tuhan Ini adalah inkarnasi Tidak ada yang berani Padahal Ini adalah kalam Allah 100% kalam Allah Tetapi setelah dia masuk ke bumi Dia berupa kertas dan tintah Tidak ada manusia Islam pun Yang menyuhankan kemudian kertas dan tintai Ini sama Yesus tidak datang atas kehendaknya Maria hamil bukan atas kehendaknya Bukan karena berzina Tetapi karena kehendak sang kalam Kalam ketika berkehendak Di dalam Yesaya 55 Nomor 11 Setiap firman yang keluar dari mulutku Tidak akan kembali dengan sia-sia Sebelum ini terjadi Sesuai dengan yang ku kehendaki Firman keluar dari mulut Tuhan Disini ada matahari Ya sedikit lagi ya Matahari ini berdiri sendiri Tidak Matahari ini dari mana Dari kehendak Kehendak Tuhan keluar dari mulut Tuhan Kemudian apa yang terjadi Menjadi matahari Nih Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Pada mulanya adalah firman Firman itu adalah matahari Dan matahari itu adalah bersumber dari Allah Yesus bersumber dari Allah Yesus berasal dari Allah Matahari berasal dari Allah Matahari bersumber dari Allah Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi matahari Betul? Betul Bedanya? Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah firman itu telah menjadi matahari firman itu telah menjadi Yesus apa yang menjadi Yesus firman dari mana firman itu terontar dari kalam apa kalam itu mulut Allah makanya ketika dia mengatakan jadilah Yesus bukan Yesus yang jatuh dari langit weng tueng 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 Yesus jatuh bukan yang keluar dari mulut Allah itu adalah kehendak kehendak keluar setelah sampai ke bumi disampaikan kepada Maria Maria berproses alami dia hamil dan melahirkan yang lahir dari kandungan Maria bukan firman bukan Tuhan tetapi dia adalah ciptaan sama seperti matahari maka ketika matahari ini bisa bicara apa kata matahari aku datang bukan atas kehendakku sendiri aku bercahaya bukan atas kehendakku sendiri aku redup bukan atas kehendakku sendiri tapi atas kehendak dia yang telah mengutus aku andai matahari bisa berbicara oke pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah firman itu telah menjadi matahari jadilah terang maka jadilah terang ini sederhana Bung kalau anda paham jadi analogi yang anda bangun tadi ini ada dimensi pencipta ini dimensi ciptaan bedanya pencipta ketika dia keluar dari dirinya menjadi ciptaan juga pada mulanya adalah firman dia mengutus maka anda mengatakan Oh tidak Bang Suma bukan Bapak yang menjadi Yesus tetapi firman yang keluar dari mulutnya yang menjadi Yesus tapi anehnya mulutnya ini firman ini terbagi dua manusia dan ilahi ilahinya bermujisat kemudian kemanusiaan yang adalah ngantuk tidur dan seterusnya anda keliru besar anda keliru besar Yesus sudah mengakui sisi keilahiannya itu adalah bersumber dari Allah Bapak baca kisah para rasul dua nomor dua-dua inilah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah Bapak untuk sebagai perantara dengan memberikan mujisat dengan Tuhan melakukan mujisat tanda-tanda dari kekuatan melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu berarti Yesus memiliki mujisat melakukan mujisat biisnillah atas izin Allah bukan sisi keilahian yang dimiliki oleh Yesus tapi dimensi yang berasal dari sini sama seperti ini cahaya yang ada pada matahari bukan matahari yang membentuk cahayanya sendiri melainkan dari Allah yang berkehendak matahari bersinar lah jadilah dia terang jadi terang begitu juga Yesus Oke saya rasa sudah tuntas di sini ya jadi anda enggak usah mengatakan kemana-mana ini dimensi pencipta apapun yang keluar dari dimensi ini pasti ciptaan pasti ciptaan apapun ceritanya silakan Oke sebentar sebentar tolong teman-teman yang nonton ini 1,6 saya ingin meminta respon Anda semua siapakah yang logis penjelasannya A Bang Jumat B Mossad silakan ditulis di bawah Mossad silakan A minta diperbesar diperbesar enggak usah komentar yang lain ya pendapatnya saya minta Abang Jumat B Mossad Mossad digedein dong Moss termasuk juga yang di YouTube ya yang logis Abang Jumat B Mossad tentu Oten pilih Mossad digedein digedein enggak usah komentar dulu Bo digedein dulu udara SD Mossad nya aduh oke lanjut Mossad yang lain standby bentar Pak ya saya lanjut jadi dari saya sampai sudah menggambar seperti anak TK tapi Bang Suman enggak paham Makanya dari tadi narasi Bang Suma Firman Bentar ya Firman itu Hanyalah kata-kata Allah Dari tadi kan narasi Bang Suma begitu Kata-kata atau kalam Kalam Nah itu berarti Bang Suma tidak paham Yang saya jelaskan Dalam Alkitab Jangan Anda Makanya kalau Anda bahas Firman dalam Alkitab Jangan Anda bahas pakai Narasi Kitab Anda Firman dalam Alkitab Itu adalah apa Satu Daya cipta Saya tulis nih Gede-gede Daya cipta Ayatnya dimana Kejadian Lihat aja penciptaan Kejadian satu Nah Selain daya cipta Firman itu apa Dua pengetahuan Allah Pengetahuan Allah Ayatnya dimana Baca Yohanes 1 pasal 1 Yohanes Karena Yohanes menulis Firman dengan kata Logos 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 itu beda Dengan Remata Nah Bang Suma Datanya gak paham disini Jadi datanya Bang Suma Menarasi Itu tentang Remata Padahal Yesus itu bukan Remata Pak Yesus itu Logos Apa itu Logos Saya kasih contoh Biologi Biologi itu diambil Dari dua kata Yaitu Ini kayak ajar anak teka lagi Bios Dan Logos Bios itu berarti Kehidupan Kehidupan Logos ini apa Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Jadi Logos ini Yesus ini Bukan hanya sebatas Kata-kata Yang tadi Seperti Bang Suma Relasi panjang lebar Padahal Tidak paham Jadi begini Pak Suma Saya gambar lingkaran lagi Biar Bang lebih paham Ketika firman ini Dia keluar Masuk dalam Dari dimensi kekekalan Kan ini ayatnya Ada Bapak mengutus firman Jadi manusia Kan ada ayatnya Ketika firman ini Masuk ke dalam Dimensi manusia Manusia Dia tidak pernah Terputus Dan tadi Marasi Bang Suma Ketika dia keluar Dia terputus Bukti dia tidak Terputus Kan perkataan Yesus jelas Aku di dalam Bapak-Bapak di dalam aku Aku buat kata-kata Dari apa yang aku dengar Jadi memang itu Yang namanya Perikoresis Saling mendiami Seperti cahaya Kalau cahaya matahari Bang Suma Gak paham Belum paham matahari Ini ajalah Manusia Hakikat nih Ini hakikatnya Manusia Manusia Di dalam diri manusia Ada yang namanya Daging Ada yang namanya Jiwa Ada yang namanya Roh Daging ini adalah Bentuk fisik Jiwa ini adalah Kecerdasan Bang Suma Kan kesadaran Dan kecerdasan Bang Suma Ruh ini adalah Sumber hidupnya Bang Suma Bang Suma Tanpa roh Itu jadinya apa Bayat Bang Suma Tanpa daging Jadinya apa Robbenkayangan Bang Suma Tanpa jiwa Jadinya apa Orang gila Jadi ini bisa kita bedakan Tapi mentah Bisa kita pisahkan Dari tadi Narasi Bang Suma Untuk menanggapi Saya itu Firman Itu akhirnya Tidak Tidak bisa Dengan Allah Ketika dia keluar Nah itu salah Di situ Pak Jadi Jangan dipotong Jangan dipotong Sesuatu makhluk yang terbatas Contoh Bukunya Al-Quran itu bisa sobek Kertasnya, bisa rusak Dan lain-lain Tapi kalam Allah, perkataan-perkataan Allah di dalam Al-Quran itu kan Tidak bisa dimusnahkan Seperti kalau kita Al-Quran rusak Kalam Allah yang Yang kekal itu yang tadi Bang Sumah katakan Itu kan tidak rusak Dia tidak rusak dan dia tidak ketika Allah menurunkan kalam Yang menjadi Al-Quran Allah kan tidak pernah kehilangan kalam-kalam itu Dalam diri Allah Pengertuan-pengertuan Allah itu kata-kata Allah Hikmat Allah dalam Al-Quran itu Nah itu yang seperti Tadi semua mau jelaskan ketika Firman ini mengambil tubuh ke dagingan Dia punya kodak manusia Seperti Quran tadi, bisa sobek Bisa dicambuk, bisa berdarah Tetapi kekekalan Al-Quran, tetapi Dia punya nature kealahan Ya kan saya sudah kasih kaya juga Ada dalinya Filipina 2 Dia dalam rupa Allah Hakikat kealahannya itu Tidak pernah rusak Nah itu Bang Sumah Jadi Bang Sumah saya mohon Bang Sumah tanggapi saya Jangan lagi di luar yang saya jelaskan Karena Bang Sumah Tadi tanggapi itu ini loh Firman itu hanya sebuah kata-kata kan Bukan itu yang saya jelaskan Ya Bang Sumah ya Oke saya dulu Bang Nandi sedikit aja Saya mau pakai argumennya Si Mozart ya Bahwa Logos itu artinya Daya pikir Daya kekuatan Ya Untuk Menciptakan Atau Logos itu adalah Apa namanya Ketetapan Ya Nah Kalau memang Logos itu Artinya seperti itu Mozart Logos itu adalah Daya pikir Kemampuan Tuhan Maka seharusnya Setelah menjadi Yesus Tuhan kopla Kehilangan Daya pikirnya Ya Dimana itu Di dalam Yohanes 14 17 dan 14 Itu dari kata Logos Yesus berkata apa Logosmu sudah aku Sampaikan kepada mereka Mereka menerimanya Tetapi dunia membencinya Coba Bang Kores dicek Itu dari kata Logos Bukan Kalau yang Yohanes 17 Ayat 8 Itu remata Ya Nah dengan demikian Kalau Anda masih ngotot bahwa Yesus itu adalah Dari Logos itu sendiri Bukan ciptaan Tuhan Bukan kehendak Tuhan Menjadi manusia Artinya Tuhan menciptakan Makhluknya itu Dengan cara Mengucapkan kata-kata Dengan cara berfirman Sebagaimana yang tertulis Dalam kitab kejadian Berfirmanlah Allah Itu bukan Tuhan mencipta Dengan Dengan firman Tapi Tuhan mencipta Dengan cara berfirman Makanya Berfirman Itu bukan Apa namanya ya Diartikan lain Perfirman berkata-kata Tetapi kalau masih ngotot Jangan-jangan ini gambar Kores Jarlah dulu Gurunda Aduh Yang lain saya moderator Gurunda dulu Gurunda Burama Bang Kores jangan yang gak gini lah Ya Tetapi kalau artinya Logos itu Daya pikir Tuhan itu sendiri Dan daya pikir Tuhan sendiri Menjadi manusia Menjadi Yesus Seharusnya Tuhan sekarang Koplak karena kehilangan Daya pikir Ya Dimana ayatnya Yohanes 17 Ayat 14 Silahkan Agi Jumah Ya Jadi kita menghormati Temu kita Jadi Seperti mereka menghormati Bang Jumah Kalau masuk di tempat Mosad Gitu ya Lanjut Minusia ada daging Manusia ada roh Manusia ada jiwa Ini kenapa ini diambil Karena Yesus daging Oke Kata saudara Roh tanpa daging Adalah hantu yang bergentayangan Bapak tanpa daging Dia roh gentayangan Setuju ke anda? Setuju ke anda? Karena dagingnya sudah ke bumi Berarti di atas tanpa daging Dia roh Berarti dia adalah roh gentayangan Kalau ini yang anda jadikan sebagai dasar Pijakan untuk membodohi manusia Manusia terdiri dari tiga Darah Roh Daging Roh Jiwa Tanpa jiwa Darah Daging dan roh Adalah gila Roh tanpa daging Tanpa jiwa Hantu gentayangan Berarti yang di atas ini Yang tanpa jasad Yang anda katakan Tuhan Bapak Tanpa daging Adalah Roh gila Sorry Roh gentayangan Anda salah mengambil analogi seperti ini Keliru besar Tidak cocok Nah sekarang Ini pernyataan saudara Remata logos Remata kata-kata Logos Pengetahuan Yang menjadi manusia adalah pengetahuan Jadi ini dimensi ketuhanan Sekali lagi ya Sorry teman-teman Ini mungkin terakhir dari saya Karena saya mau ke gunung Ini Allah Allah memiliki sifat pengetahuan Maha tahu dia Allah ini maha tahu Sementara yang menjadi Yesus Adalah Pengetahuan Logos Apakah pengetahuan Allah Keluar dari Allah Pengetahuan Allah Menjadi Yesus Atau Pengetahuan Allah Dia buktikan dengan cara berfirman Sehingga pengetahuannya ini Sampai kepada Maria Maria mengandung dan melahirkan Yesus Atau Atau Jiwa tadi Ketika bersatu dengan roh Bersatu dengan daging Maka kemudian Aspek Ketika tiga bersatu ini Muncul Pengetahuan Darah Roh jiwa Muncul pengetahuan Ketika pengetahuan Keluar dari ketiga unsur ini Maka ini apa Ini mahluk apa namanya Ini mahluk apa ini Makhluk gila Makhluk gila Kenapa Karena pengetahuannya keluar Dari dirinya Tuhan pencipta langit dan bumi Pengetahuannya keluar Dari dirinya menjadi daging Apakah ini masih mengetahui Tidak Hilang Makanya Saudara Mosad Bedakan Antara Kalam Dengan Kalima Ini Ini tulisan dokter ini Kalam ini sifat Kalima ini Buat dari sifat Ibarat Anda Kalam ini mulut Baca ya saya Lima-lima Kalima ini adalah Suara yang keluar dari mulut Yang sampai kepada Gabriel Adalah suara Yang keluar dari kalam Wahai Gabriel Datanglah kepada Maria Katakan kepada dia Aku ingin dia mengandung Lahirkan Yesus Itu adalah Kalimat Yang berasal dari kalam Yang bersama-sama dengan Allah ini Saudara Mosad Kalam Ini Yang bersama-sama dengan Allah adalah kalam Tuhan bersama-sama dengan kalamnya Ketika ingin menciptakan Maka Tuhan Berkalima Tuhan berfirman Jadi bukan kalima yang bersama dengan Allah Bukan firman yang bersama dengan Allah Tapi yang bersama dengan Allah adalah sifat kalamnya Mulut yang menyatu dengan Allah Bukan kata-kata yang menempel dengan Allah Kalimat ini Keluar dari kalam Sifat Perkataan saudara Suara saudara Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut saudara Ini mulut Ya ini mulut Mulut habis disengat tawon Nah ini gigi Ini namanya P Dalam bahasa Ibrani Mulut Tuhan Melekat dengan Tuhan Ketika dia mengeluarkan perkataan Yang keluar bukan Mulut Yang keluar bukan pengetahuan Nih Bukan ini yang keluar ini Bukan wujud dari pengetahuan yang keluar Tetapi yang keluar adalah kalimat Firman Perkataan Jadi susunannya begini Allah Kalam Kalimah Allah Ide Allah Ucapan Allah Kalau di Kristen Ini langsung Tidak ada ini Ini Kalimat Ketika kalimat Turun ke bumi Maka yang turun adalah Tuhan Itu yang perlu saudara pahami Jadi Tuhan yang benar Ada Allah memiliki sifat berkata-kata Sifat berkata-katanya Itulah kemudian yang mengeluarkan kata-kata Dan Yesus berasal dari sini Jadi bukan Allah yang menjadi Yesus Bukan kalam Bukan kalam yang menjadi Yesus Bukan sang firman yang menjadi Yesus Tetapi sang firman berkata-kata Kata-katanya Allah keluar dari mulut Allah Sampai kepada Maria Maria hamil Oke Ini mulut Allah Mulut Allah tidak berubah menjadi manusia Ketika kemudian mengatakan Lahirlah Yesus Bukan mulut Allah yang menjadi Yesus Tetapi sesuatu yang keluar dari mulut Allah Sesuatu yang keluar dari mulut Allah Adalah dimensi ciptaan Bukan Allah itu sendiri Sesuatu yang keluar dari mulut saudara Mosad Bukan Mosad Tetapi adalah pribadi baru Yang keluar dari Mosad Pahami itu Meskipun perkataan saudara Berasal dari mulut saudara Berasal dari diri saudara sendiri Tetapi suara saudara Itu bukan saudara Luda yang keluar dari mulut saudara sendiri Diproduksi oleh mulut anda sendiri Itu bukan saudara Yesus yang keluar dari mulut Tuhan Itu bukan Allah itu sendiri Pahami itu Pahami itu Oke Jadi ini cara belajarnya sangat sederhana sebenarnya Allah memiliki sifat Sifat apa yang dimiliki oleh Allah Sifat maha berkehendak Dimana tertulis Masmur 33 nomor 9 Ketika Tuhan memberi perintah Maka semuanya jadi Ketika Tuhan memberikan arahan Maka semuanya ada Itu Tuhan Itu yang disebut sifat kalam Apakah kemudian Tuhan ketika ingin menciptakan Yesus Tuhan itu tidak menginstruksikan Menginstruksikan Instruksi Tuhan inilah yang disebut firman Jadilah Yesus Maka jadilah Yesus Makanya yang keluar dari mulut Tuhan bukan Yesus Yang keluar dari mulut Tuhan adalah Firman Perkataan Pada mulanya perkataan Firman itu telah menjadi manusia Perkataan itu telah terbukti Benar-benar menjadi manusia Kehendak itu benar-benar terbukti Kehendak menjadi manusia Bukan kehendak yang melekat pada diri Allah Menjadi Yesus Bukan mulut yang ada pada diri Tuhan Menjadi manusia Bukan Jadi tolong dipahami itu ya Apapun aspek yang anda gunakan Itu adalah remata Anda harus memiliki logos Ini kata-kata ini Jadi pengetahuan Allah Melekat pada diri Allah Tidak pernah menjadi manusia Ini Pengetahuan tidak pernah menjadi manusia Pengetahuan anda tentang cara membuat meja Tidak akan pernah pengetahuan anda itu menjadi meja Tetapi pengetahuan anda tetap melekat pada diri anda Pengetahuan anda teraplikasi dengan perbuatan Anda membuat meja Meja yang berasal dari pengetahuan anda bukan anda Pahami itu Pengetahuan yang berasal dari Allah Itu bukan Allah Bukan maksudnya pengetahuan Makhluk yang berasal Yesus yang berasal dari pengetahuan Allah Itu bukan pengetahuan Bukan pengetahuan Allah yang menjadi Yesus Ini yang perlu saudara pahami Ini remata Ini level 2 Remata ini keluar dari pengetahuan Allah Makanya dikatakan pada mulanya adalah logos Logos bersama-sama dengan Allah Dan pengetahuan itu adalah Allah Pengetahuan menjadi manusia Maksudnya ketika Allah menghendaki Menciptakan manusia berupa Yesus Pengetahuan Allah itu benar-benar Teraplikasi dalam kehidupan Maria Maria betul-betul hamil Maria betul-betul melahirkan anak Tolong anda pahami itu Jadi antara logos dan remata memang beda Antara ide yang ada di dalam kepala saudara Mosad Anda ingin implementasikan Anda ingin supaya diperhatikan Maka apa yang menjadi ide Anda Anda harus ucapkan Ucapan yang keluar dari mulut Anda Itu berasal dari pengetahuan Anda Tapi yang keluar dari mulut Anda itu Bukanlah mulut Anda Bukanlah isi Bukanlah kepala Anda yang keluar dari Anda Bukan Tetapi buah dari pengetahuan Yang ada dalam diri Anda Pengetahuan yang ada pada diri Allah Disebut Al-Kalam Sifat berbicara Sifat berbicara Mengeluarkan suara Disebut firman Firman ini tidak hanya bunyi Jadilah Yesus Tidak hanya bunyi Tetapi firman ini ketika disuarakan Dikehendaki oleh Tuhan Maka Yesus betul-betul jadi Oke Itu yang dipahami umat Islam Dan itu Itu yang dipahami oleh Yesus Aku datang bukan atas kehendakku sendiri Saya kira begitu ya Teman-teman sekalian Mungkin ini Sesi terakhir dari saya Supaya dipahami bahwasannya Apa yang saya uraikan itu Benar-benar berasal dari pengetahuan Yang berdasarkan atas firman Tuhan Apa yang berasal dari Allah Keluar dari Allah Bukan Allah Apa yang keluar dari Tuhan Itu bukan Tuhan Yesus keluar dari Tuhan Yesus berasal dari Tuhan Berarti Yesus bukan Tuhan Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan Itu bukan Tuhan Segala sesuatu yang keluar dari diri mosat Itu bukan mosat Percaya sama saya Apapun itu Keluar dari sini Bukan mosat 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 Apapun yang keluar dari Mosad, bukan Mosad Tetapi berasal dari Mosad Apapun yang keluar dari Allah Bukan Allah, tetapi berasal dari Allah Apapun yang keluar dari Bapak Itu bukan Bapak, tapi berasal dari Bapak Segala sesuatu yang berasal dari Bapak Sama dengan cipta Demikian, salam tawhid, salam satu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan diri Silahkan Guruna sebentar, Mosad juga Bentar, gue ada mau dialog sama Gurunda dikit ya Ini sebagai bentuk visualisasi dari argumen Bang Handi, aku minta izin Gurunda, Gurunda tau Kamera thermal, tau gak Gurunda? Kamera tau? Termal, termalnya tau gak? Oh gak, kalau kamera tau Termal apa? Termos Hampir kayak gitu, jadi thermal itu adalah Bentuk dari kamera Yang mengvisualisasikan Inframerah, nah jadi kalau Gurunda Lihat ada video-video orangnya itu hitam-hitam Terus merah-merah itu kamera thermal Nah, di dalam kamera thermal itu Gurunda Mungkin ini yang mendekati penjelasan dari kawan kita Kita bisa lihat disini Ada seorang manusia, Gurunda Nah ini kamera thermal ya bentuknya Nah ini manusianya itu Nah ini Ini pengetahuan ya Nah udah kelihatan lah tuh Ini kamera thermal ini Memperlihatkan manusia Sedang buang air kecil Sekaligus kentut Nah Anggapan kawan-kawan kita mungkin Buang air kecil ini manusianya juga Kentutnya juga manusia Soalnya nyatu Gurunda Tuh Ya 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 bisa jadi Bisa jadi begini Gitu Thank you Bang Handi waktunya Silahkan dilanjut Terima kasih Bang Keres Sebelum ke Bang Mosad Silahkan teman-teman Beri lagi pendapat Ini ada 1,5 yang nonton Siapakah penjelasan yang paling logis Masuk akal A. Bang Juma B. Mosad Masih diminta audiensi dan pendapatnya Lanjut Berobosan Gedein Ijin perbesar Ijin perbesar Diperbesar Hos Mosadnya Kita harus Ini ditanggapi ya Salah satu dari Teman saya Guru saya ya Saya izin Ini karena mau melakukan Perjalanan ke gunung Silahkan Saya rasa Tugas saya sudah selesai Insya Allah sebentar malam Kita jumpa lagi Silahkan Jadi masih banyak Pekerjaan-pekerjaan Yang harus dilakukan oleh Bang Juma Makanya pekerjaan-pekerjaan Yang belum dilakukan Silahkan kerjakan Teman-temannya lain Begitu ya dalilnya Iya Sini ya teman-temannya Jadi memang tadi Narasi sumber itu Tidak sesuai yang kita Maini dalam Alkitab Lukas 1 Ayat 35 Jawab Malekat itu Kepadanya Roh Kudus akan Turun atasmu Dan kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Jadi Yesus itu Bukan seperti Narasi Makanya Tadi saya katakan Bang Suma ini Tidak paham Apa yang mau saya jelaskan Yesus itu Bukan kata-kata loh Seperti yang Narasi Bang Suma katakan Kan jelas Kuasa Allah yang mati Di daya cipta Allah Jadi begini Bang Saya gambar ulang Lalu Bang Suma Saya rasa lucu Bang Suma mengatakan Apa yang keluar dari Allah itu Bukan Allah itu Seperti begini Yang keluar dari Kucing Adalah Kambing Bukan kucing Menurut Bang Suma Gitu kan Yang keluar dari Manusia Manusia Itu bukan manusia Tapi pohon Menurut Bang Suma Tadi Karena apa Karena dari tadi Narasi Bang Suma Tetap terfokus Ke firman Yang hanya Kata-kata Lalu begini Kalau Bang Suma Ini pikiran Bang Suma Bang Suma Memikirkan robot Dalam pikiran Bang Suma Robot itu Tidak bisa langsung keluar Tapi Bang Suma Menggunakan pertama Tangan Tangan Kedua Bahan Bahan Untuk apa Untuk menjadikan robot Dan ketika robot ini Jadi Bang Suma Tidak kehilangan Pengetahuan Bang Suma Tentang cara Membuat robot Tapi dari tadi Bang Suma Berterasi ketika Firman itu keluar Bapak harus Kehabisan firman Ketika Bang Suma Membuat robot Bang Suma harus Kehilangan pengetahuan Tentang robot Enggak kayak gitu Bang Jadi kalau ini Allah Ini kan contoh Kalau Allah Memikirkan robot Dia tinggal langsung Keluar robotnya Langsung Jadi robot Memperlukan tangan Dan bahan Tuhan menggunakan apa Pengetahuannya Yang mengandung Apa Daya cipta Cipta Seperti itu Tidak perlu Seperti Bang Suma Dari tadi Narasi Bang Suma Seperti ini Robot ini Kalau keluar Ya Kan Robot itu Langsung hilang Inilah yang disebut Firman 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 ini Yang seperti robot ini Dia mengambil Rupa manusia Dia menambahkan Kodrat manusia Tetapi ketika dia Mengambil Kodrat manusia Dia tidak pernah Terputus Karena Tuhan Tetap memiliki Daya cipta Nya Makanya kan Yesus katakan Aku di dalam Bapak Bapak di dalam Aku artinya Saling Dari koresis Dan juga Seperti Bang Ustaz Suki Juga tadi Ustaz Ustaz Suki Mengatakan Tadi saya Kalau tidak Salah Ketika Pengetahuan Tuhan Pengetahuan Pengetahuan Tuhan itu Keluar dari Tuhan Tuhan harus Kehilangan Pengetahuannya Itu Itu Tuhan Yang bagaimana Itu bukan Tuhan kami Kalau Tuhan Anda Kayak gitu Yaudah Tuhan Anda Kalau ketika Pengetahuannya Dikeluarkan Pengetahuannya Hilang Itu Tuhan Anda Jangan Anda Bawa ke Tuhan kami Pak Nah jadi Narasi Bang Suma Tadi kan Tidak Tidak paham Tadi saya Menggambar Begini Bang Suma Biar gampang ya Saya kasih ulang Matahari 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 ini kan Ini bukan berarti Tuhan itu Seperti matahari Ini pendekatan Biar Bang Suma Itu paham Ada cahaya Ada hawa panas Cahaya ini kan Dia masuk Menyinari bumi Ini bumi Bumi Menurut Penjelasan Bang Suma Ketika cahaya ini Keluar dari Matahari Cahaya ini Pertama Bukan Matahari Bukan matahari Mungkin bulannya Bulan atau bintang Tidak tahu Dan yang kedua Yang Bang Suma katakan Cahaya itu terputus Terputus Sehingga Cahaya ini Bang Suma Sehingga cahaya yang di bumi ini Bang Suma Membedakan Membedakan apa Membedakan Hakikatnya Bang Suma Mungkin Tidak paham lagi Definis hakikat Hakikatnya Jadi Saya bicara Bapak Firman Roh itu Hakikatnya Satu Allah Jadi Bapak ini adalah Allah Firmannya adalah Firman Allah Rohnya Roh Allah Sama seperti Bang Suma Hakikatnya Manusia Kalau Suma itu Nama Nah makanya Bang Suma Bingung Penjelas saya Bang Suma Nih manusia Namanya Suma 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 ini Punya Daging Punya Tubuh Punya Jiwa Dagingnya Bang Suma Ini daging Apa Kan Daging Manusia Bukan Daging Kucing Atau Kambing Jiwanya Bang Suma Ini kan Pasti Jiwa Manusia Bukan Jiwa Kucing Atau Kelinci Gitu Kan Rohnya Bang Suma Juga Kan Pasti Roh Manusia Mana Mungkin Bang Suma Punya Roh Kambing Kan Tidak Masuk Akal Saya Tidak Bang Suma Ini Bukan Manusia Tapi Kambing Padahal Bang Suma Adalah Hakikatnya Manusia Nah Jadi Bang Suma Ini Dari Tadi Bang Suma Orangnya Hanya Pintar Berkata Kata Tapi Dalam Kata Kata Ini Bang Suma Begini Biar Anda Paham Saya Kaisi Pelan Pelan Ini Bapak Firman Roh Kudus Dalam Dimensi Kekalan Ini Transcendent Jadi Langsung Anda Mengatakan Jika Bapak Firman Jadi Daging Bapak Punya Daging Juga Tidak Bapak Itu Kan Dari Awal Sudah Bilang Transcendent Bukan Transgender Transgender Transcendent Itu Tidak Bisa Dilihat Tidak Bisa Dihitung Tidak Bisa Dijangkau Pokoknya Dia Diluar Dimensi Ruang Dan Waktu Nah Dia Mengutus Firmannya Ini Masuk Kedalam Dimensi Manusia Firman Ketika Firman Ini Keluar Firman Ini Terputus Firman Ini Nah Begini Bila Bang Suma Paham Ya Jadi Aku Begini Biar Mungkin Tadi Satu Garis Gak Paham Jadi Firman Tidak Terputus Dengan Allah Dengan Hakikat Sebagai Allah Ini Allah Kita Bicara Allah Bukan Bicara Bang Suma Lalu Bang Suma Ketika Mengeluarkan Suara Suara Bang Suma Seperti Gelombang Gelombang Yang Membis Lalu Hilang Enggak Ini Tuhan Maha Kuasa Jadi Ketika Firman Yang Dikeluar Jadi Manusia Tidak Pernah Terputus Dengan Firman Tidak Pernah Kehilangan Firman Seperti Yang Ustaz Suki Katakan Ustaz Suki Buat Tuhan Jadi Lucu Juga Jadi 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 Narasi Bang Suma Ini Tidak Kenal Kenapa Saya Katakan Tidak Kenal Bang Suma Tetap Fokus Bahwa Firman Itu Harus Berupa Kata Kata Doang Berantah Tetapi Dalam Keimanan Kristen Firman Bukan Hanya Sebatas Kata Kata Atau Kalam Berfirman Itu Kata Apa Kata Kerja Artinya Menggunakan Firman Begitu Pak Bukan Bukan Bapak Tadi Narasi Bapak Itu Banyak Kesalahan Narasi Bapak Firman Itu Kata Kerja Berfirman Kata Kerja Firman Kata Sifat Jadi Kata Sifat Itu Dibu Kata Kerja Artinya Firman Itu Yang Mengerjakan Contoh Saya Tidak Tidak Ini Contoh Saya Sifatnya Saya Punya Suara Saya Punya Kata Kata Saya Kata 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 Kerja Berarti Saya Sedang Mengeluarkan Suatu Yang Diejawantakan Yang Menjadi Kata Kata Saya Melalui Kata Kata Yang Ada Di Mana Dalam Pikiran Saya Saya Bukti Saya Nyatakan Dengan Sesuatu Gelombang Suara Yang Keluar Dari Mulut Saya Yang Tadi Anda Gambar Gambar Mulut Itu Seperti Itu Bang Nah Jadi Sangat Jelas Jadi Kesimpulan Pak Saya Mau Pamit Jadi Kesimpulan Yang Saya Ambil Bang Suma Tadi Memahami Bahwa Tuhan Ini Contoh Kalau Batu Ya Dalam Diri Tuhan Yang Harus Batu Dan Jika Yang Dalam Diri Tuhan Itu Yang Batu Itu Kalau Keluar Dia Tidak Lagi Menjadi Batu Kalau Dalam Diri Saya Yang Tadi Saya Jelahkan Contoh Batu Dalam Diri Tuh Dalam Diri Batu Ini Bukan Ada Batu Ada Unsur Batu Contoh ABC Nah Dan Ketika Unsur A Ini Keluar Dari Batu Hakikatnya Tetap Batu Gitu Nah Jadi Pemaman Kita Memang Disitu Beda Disitu Pak Ya Pak Sumaya Terlalu Lama Mungkin Teman-teman Yang Menilai Apa Saya Pertanyaan Sebelum Saya Pamit Saudara Sebelum Anda Pamit Boleh Ya Saudara Mossad Sesuai Dengan Penjabaran Saudara Tadi Ya Saya Masih Mantau Karena Saya Sudah Pastikan Anda Tidak Sampai Anda Mengatakan Yang Menurut Bang Suma Yang Keluar Dari Ayam Itu Adalah Kucing Itu Salah Saya Katakan Salah Anda Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Pas Tentang Saya Yang Keluar Dari Ayam Itu Sudah Pasti Ayam Tetapi Ingat Ya Ini Masih Dimensi Makhluk Tetapi Yang Keluar Dari Ayam Itu Bukan Ayam Itu Sendiri Paham Sampai Disitu Saudara Mossad Paham Oke Paham Bagus Jadi Dalam Bukan robot Itu Begitulah Tuhan Ketika Dalam Pengetahuan Tuhan Ingin Menciptakan Manusia Bernama Yesus Maka Yesus Ini Bukan Tuhan Itu Sendiri Tapi Yesus Berasal Dari Pengetahuan Orang Orang Masak Nasi Nasi Ini Berasal Dari Pengetahuan Pengetahuan Yang Berasal Dari Kepala Tetapi Nasi Itu Bukanlah Apa Yang Keluar Dari Kepala Tetapi Nasi Itu Adalah Hasil Dari Apa Yang Keluar Dari Kepala Nah Tolong Dipahami Itu Jadi Anda Mau Larikan Kemana Yesus Ini Yesus Ini Adalah Ilahi Karena Dia Bermujisat Oh Anda Keliru Yang Diterima Oleh Yesus Itu Adalah Sesuatu Yang Diberikan Oleh Tuhan Dia Dibawa Kuasa Yang Maha Tinggi Yang Menguasai Yesus Itu Yang Maha Tinggi Yesus Tidak Menguasai Dirinya Sendiri Melawan Rasangan Tuhan Tuhan Tidak Bisa Yesus Itu Karena Itu Saya Katakan Kepada Sudara Sekali Lagi Segala Sesuatu Yang Keluar Dari Tuhan Itu Bukan Tuhan Paham Itu Ya Mosad Itu Bukan Mosad Pahami Itu 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 Kesimpulan Terakhir Segala Sesuatu Yang Keluar Dari Allah Itu Bukan Allah Apapun Itu Yang Keluar Dari Allah Sudah Pasti Bukan Allah Karena Kenapa Allah Itu Adalah Hakikat Allah Itu Sendiri Sesuatu Yang Keluar Dari Allah Itu Pasti Bukan Allah Tetapi Segala Sesuatu Diluar Allah Itu Pada Mulanya Berasal Dari Allah Apapun Itu Yesus Musa Nabi Muhammad Kita Semuanya Bahkan Iblis Sekalipun Itu Semuanya Berasal Dari Allah Jadi Kesalahan Anda Ketika Anda Mengatakan Wah Ini ada Keluar Luda Dari Mulut Bang Suma Luda Ini Adalah Bang Suma Itu Kekeliruan Saudara Ya Saya Kira Cukup Teman Teman Sekalian Silahkan Dilanjut Dinda Kores Atau Gurunda Sugi Saya Pamit Untur Diri Silahkan Bang Saya Ijin Satu Minit Aja Bang Ya Saya Ijin Satu Minit Aja Satu Minit Saya Mau Pamit Kita Lanjut Ya Jadi Begini Bang Suma Maksud Saya Begini Bang Suma Kan Tadi Kan Kita Terfokus Kip Pribadi Yang Terbatas Nah Contohnya Tadi Saya Gambar Batu Kalau Batu Contohnya Begini Pak Kalau Bang Suma Tau Lihat Air Ya Air Doang Air Ya Pasti Air Kalau Saya Tidak Saya Melihat Air Itu Bukan Air Tetapi Air Itu Adalah Campuran Dari H2O Hidrogen Hidrogen Dan Oksigen Jadilah Air Nah Itu Yang Saya Jelaskan Yang Jadi Manusia Hidrogen Yang Keluar Oksigen Yang keluar Tapi ini kan kita bicara Tuhan yang tak terbatas Lalu tadi saya kan juga menampilkan dalil Pak Jadi dalilnya begini Pak Pertama firman itu ada dalam diri Allah Yesaya 45 ayat 23 Firman itu keluar dari dalam diri Allah Yesaya 55 ayat 11 Nah firman yang keluar itu Menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14 Tetapi hakikat firman itu tetap adalah Allah Filipi 2 ayat 6 Nah keberani 1 ayat 8 Bapak memang Yesus tatahmu ya Allah Hakikat firman itu tetap Allah Jadi hakikat firman itu tetap Allah Dia menambahkan inkarnasi Pak Beda inkarnasi dengan reinkarnasi Inkarnasi artinya dia memang hakikatnya Allah Dia menambahkan hakikat kedagingan Sehingga membuat hakikat Dalam waktu yang singkat menjadi terbatas Yang Filipi 2 katakan Bentar Pak yang Filipi 2 katakan itu Jadi memang dari tadi kita berdua beradu Argumen tetapi sebenarnya saya Telusuri argumen kita itu saling bertelak-telak Seperti yang tadi saya jelaskan Bang Suma tetap menjelaskan air ya air Saya menjelaskan oh itu bukan air Tapi itu adalah H2O Hidrogen gitu Pak Suma Jadi nanti kita Kita ini aja Pak lanjut Tapi enaknya pakai timer juga Pak maksud saya Jadi ya biarlah nanti siapa yang mau Ikut narasi saya ya puji Tuhan Kalau enggak mau juga kan enggak maksa Artinya kan bukan saling percaya disini Saya mempertahankan iman saya Begitu Bang ya Jadi buho saya mau izin pamit Untuk Pak Suki maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan Oke Bang Mojat Gak masalah Bang Mojat Oke ya saya pamit ya Terus gambar gue gimana tadi yang kamera thermal Zat enggak dibahas gambar gue Jadi gini ya Silahkan silahkan Oke ya Saya ikut komentar Jadi Mojat ini Sebenarnya ketampol dengan Argumennya sendiri Dia mengatakan firman itu daya pikir Pada mulanya adalah daya pikir Daya pikir itu bersama-sama dengan Allah Daya pikir itu adalah Allah Daya pikir itu telah menjadi manusia Secara logis Ketika sudah dikatakan daya pikir yang tadinya Bersama-sama dengan Allah itu jadi manusia Seharusnya Tuhan kehilangan daya pikir Itu sudah konsekuensinya seperti itu Kalau masih ada daya pikir lagi pada Tuhan Justru itu membuktikan bahwa Yesus itu Diciptakan dari daya pikir itu Tuhan menghendaki Maria hamil Itu kehendak Tuhan Firman itu kehendak Tuhan Tuhan berhendak Maria hamil Bukan kehendaknya itu yang jadi manusia Bukan Tetapi keinginan Tuhan itu Ingin menjadikan seorang perempuan lahir tanpa adanya ayah Yaitu Yesus Gitu loh Makanya gak berani dia bahas tadi di dalam Yohanes 17 Ayat 14 Kalau memang Yesus itu adalah daya pikir Tuhan Logos Bagaimana mungkin Yesus masih menerima Logos Katanya Logos sudah jadi manusia Tapi kok Logos ngerima Logos Nah itu dia Berarti kalau begitu Tuhan menciptakan dengan cara berkata-kata Sehingga lahirlah Yesus Oh tapi gak ada di dalam Bibel dikatakan jadilah Yesus Itu bukti Yesus Tuhan Di dalam Bibel juga gak ada kata-kata jadilah babi Apa babi bisa jadi Tuhan Walaupun tidak dikatakan jadilah Yesus Tapi karena Tuhan cara menciptakannya seperti itu Maka Yesus pun diciptakan dengan cara yang Tidak berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya Cuma Tuhan menghendaki Yesus terlahir tanpa hubungan seorang laki-laki Kalau Tuhan berkehendak Jangankan manusia Melahirkan manusia Kalau Tuhan berkehendak batu Kata Tuhan lahir manusia Keluar manusia dari batu Keluar Tuhan Maha Kuasa Kalau Tuhan berkehendak Tanpa ada apa-apa Tuhan menghendaki adanya manusia Jadi siapa? Adam Kalau Tuhan berkehendak Dari tulang bisa jadi manusia Jadi Awal Karena Tuhan Maha Kuasa Kalau Tuhan berkehendak Wanita yang mandul yang seharusnya sudah tidak bisa punya keturunan Tapi Tuhan berkehendak Maka perempuan mandul Sarah dan Elizabeth Bisa punya anak Yaitu Isra Dan Yohanes Pembaktis Makanya dikatakan oleh malaikat Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Begitu loh Otak itu dipakailah Bos Terima kasih Terima kasih Pak D Kalau menurut saya Sebenarnya hal-hal yang bisa disederhanakan Dibikin rumit oleh Mossad Akhirnya Kerumitan ini berkembang diantara interan mereka sendiri Akhirnya banyak pendapat-pendapat yang tidak Sesuai Apa yang dimaksud dengan si Mojat tadi itu Kristen terpecah belah Ada Unitarian Ada Saksi Jehova Ada Wanes Ada Tritung Mereka Sampai detik ini Mereka juga belum sepakat Mereka masih cakar-cakaran Konsep ketuhanan mereka Kalau Mossad menerangkan begini Unitarian Saksi Jehova Wanes Akan mengajar Mossad Ini sendiri Tapi Alhamdulillah Seorang panjumma Pak Desugi Adek Kores itu Memberikan edukasi Hasil jajah pendapat Pada siang kali ini 99,9% Mengatakan penjelasan umat Islam Sangat logis Ini membuktikan Bahwa apa yang dikatakan Apa yang dibawakan oleh Mossad Itu adalah Penambahan-penambahan Diluar daripada Konsep ketuhanan itu sendiri Bersumber dari mana Bersumber dari ajaran-ajaran Diluar ajaran para nabi Termasuk ajaran Yesua Amasya sendiri Jelas sekali bahwa Bapak di surga Berfirman Perintah Bunda Malia Hamil Keluar Yesus Menjadi manusia di muka bumi Yesus dan Bapak Tidak sama Satu mengutus Satu diutus Hakikatnya Inti dasar Keladaan sesungguhnya Antara Bapak dan Yesus Itu berbeda Kenapa mesti harus Dimasukkan lagi Bapak Kedalam diri Yang diciptakannya Akal taro mana Jangan membodohi anak kecil Kalau ciptaan itu Ada pencipta Di dalam ciptaan Ini tidak masuk akal Sekali lagi Tidak masuk akal Kalau pencipta Ikut masuk Kedalam ciptaannya Di muka bumi Artinya apa disini Sebagai umat Islam Kalau ada tamu kayak gitu Diberi aja kesempatan Di edukasi Kalau dia gak mau Bertobat kembali Ke jalan yang bener Di luar sana Saya yakin banyak yang mendengarkan Teredukasi pada Kesempatan kali ini Insya Allah itu Terus berjuang Kalau memang daya pikir Kemampuan Tuhan Itu betul-betul Jadi Yesus Faktanya ketika Sudah jadi Yesus Yesus gak tau kiamat Yesus gak tau musim buah Katanya daya pikir Tuhan Kemampuan Tuhan Yesus memang gak tau kiamat Karena kiamat itu penghujat Lanjut Coba Yang diterangkan musim Tadi kan bahwa Daya pikir Tuhan Logos itu Kemampuan Tuhan Untuk berpikir itu Sudah jadi Yesus Tapi setelah jadi Yesus Kok Gak ngerti apa-apa Hari kiamat gak ngerti Musim buah gak ngerti Dia akan menjawab Itu dalam kedagingannya Lah terus Daya pikirnya itu kemana Yang sudah jadi daging itu Ya ingat Daya pikir itu Jadi daging Bukan jadi roh Daya pikir itu Jadi daging Seharusnya yang mengandung Ketuhanan itu Dagingnya Yesus Bukan rohnya Yesus Karena tidak dikatakan bahwa Firman itu Jadi roh Dalam diri Yesus Bukan Firman itu Jadi daging Seharusnya Dalam keadaan Apapun Yesus ini Harus tetap Cerdas Karena dia Adalah Daya pikir Tuhan Tetapi faktanya Setelah jadi Daging Dia tidak cerdas Bahkan Musim buah saja Gak ngerti Coba Oke Kalau memang dia Daya pikir Tuhan Caranya Yesus Gak ngomong Aku tidak dapat Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Harus Dia harus Super power Ya Orang yang Kerasukan iblis saja Bisa jadi super power Dia Bisa dia Naik ke atas Pohon pisang Pohon pisangnya Gak melengkung Super power Dia Bahkan bisa terbang Ini ada orang Yang memiliki Daya kemampuan Tuhan Tapi Gimana coba Kan gak Gak masuk Gitu Kalau Dari Kita alihkan Dari pembuktian Ayo Bangkores mana Ini suaranya Dari pembuktian